Ini kewangan pemerintah! Warga Dusun Tanijaya Desa Batuah Kutai Kartanegara Jumat Sore menutup jalan lintasan perusahaan Batu Barah. Warga kesal sebab lahannya telah diserobot perusahaan tambang. Sejatinya sudah sejak tahun 2018 warga memperingatkan agar perusahaan tidak memanfaatkan lahan warga sebagai sarana angkutan Batu Barah. Peringatan itu disampaikan karena lahan tersebut merupakan areal pertanian dan sudah ditanami berbagai tumbuhan termasuk ladah. 1,3 hektare. Kamping saya akui dan saya banggakan. Juan aksi dari hari ini adalah menentu hak-hak kami yang selama 4 tahun ini dilindas begitu saja oleh perusahaan. Ini luasannya berapa? Luasan yang kami miliki di sini sebetulnya luas. Cuma masuk kawasan jadi tersisa hanya 5,1 hektare. Termasuk jalan ini adalah wilayah tanah kami juga. Pertanian ini diserobot awalnya apa ya? Awalnya diserobot. Cerita awalnya itu 2018 sebelum mereka melakukan pembukaan lahan ini. Saya sudah tegur duluan. Saya bilang itu selesaikan dulu dengan pemiliknya. Karena itu tanah orang. Polisi yang mengawal aksi warga akan mengupayakan jalan penyelesaian melalui mediasi. Polisi juga akan mencari tahu kebenaran bahwa lahan yang dilalui tersebut masuk kawasan hutan lindung Bukit Soeharto. Langkah-langkah yang akan kita tempuh antara warga juga dengan perusahaan. Tuntutan mereka apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya masalah lahan Mas. Jadi tapi tentunya ini kan pasti ada kita harus melakukan mediasi terlebih dahulu ya. Karena masing-masing pihak tentunya punya versi sendiri. Inilah yang akan kita mediasi kembali antara pelapor dengan perusahaan. Apakah lahan ini berbatasan dengan paman Bukit Soeharto Pak? Nanti akan kita telusuri juga Mas. Tentunya berdasarkan informasi mungkin pengaduan dari masyarakat nanti akan kita undang juga pihak-pihak atau instansi-instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal-hal tersebut. Aksi yang sempat memanas itu berujung damai. Warga berjanji akan terus menuntut haknya hingga perusahaan memenuhi kewajibannya. Iswanto melaporkan dari Kutai Kartanegara. Dinas Kehutanaan Provinsi Kalimantan Timur karena Provinsi Kalimantan Timur.